Hai saya main lapu-lapu mis-mismu lupa dia main kalau Fumi main lapu-lapu jadi lapu-lapu kalau Bapak main lapu-lapu jadi lupa-lupa umur nggak bohong lupa skill lah tadi eh ini salah keluarin lah pokoknya gitulah bukan tidak lebih memilih untuk frisklet terlebih dahulu dikatakan yang luar biasa terhadap Fumi tapi di sisi lain juga S melakukan serangan dan juga bahkan pergerakan form yang cukup bebas dan cepat itu wonderer coba untuk diamankan terlebih dahulu sebelum dia melakukan part above dan orange mouth dari karamel bakal diamankan tanpa adanya kontes dan gangguan sama penyali ya masih adem ayam aja pertempuran di awal-awal grand final ini dimana mereka masih dalam area yang masing-masing tapi pensi nensi udah mulai mendapat ancaman di bagian tengah di bagian atas pereko sedikit lagi darahnya tersisa awas coba recall terlebih dahulu langsung dihajar sebegitu saja oleh pika di arah top lane benar-benar terpok damage dan sementara waduh dikejar terus-terusan sama piksi tanker meru ya dan kali ini langsung dibatalkan karena sepertinya S baru saja kehilangan satu buah skeltizard di area jantung atas Oke sementara untuk Ash pun melakukan rotasi ke bagian atas sana ada Hayabusa juga yang terletak di area little crabnya sementara dua lagi dari evo sling maju ke bagian atas sana empat total yang udah mau mulai melakukan pergerakan bersama-sama mana-mana halo berkumpul masih ditahan dari mountain shockernya dibuka Fumieko langsung kelihatan empat hero kayaknya akan bergerak karena top lane karena Tartal set upnya sudah ada di sana langsung muncul langsung keluar begitu saja slow efeknya juga bakal keluar Bika mencoba bertahan apa dan bisa bakal coba diambil stannya konek lastly follow-up juga dengan satu buat charge daripada seorang piksi tapi tidak ada follow-up damage terlalu jauh dan hanya memberikan tekanan dari arah top lane Yap masih cukup tebal Esmeraldanya di early game seperti ini bahkan tadi ada beberapa orang juga yang mungkin deh mesin juga belum ada di awal di bagian tengah udah ada spiral yang langsung aja ngebor ke arah Lolita mulai tercolok harus pergi dari dari sisi tersebut ini lumayan sih dari purple buff yang dimikin oleh Hayabusa juga tanpa ada gangguan oke lapu-lapu bagian atas mulai ngegetok tapi ternyata udah ada olor lain langsung mendadak masuk ke bagian atas mulai mencolok mulai menge-drill untungnya lapu-lapu masih bisa pergi dan kali ini lihat dia ada bottom lane Lele mencoba untuk nyopet gold shield sebanyak mungkin tapi Earl dalam ancaman terkena satu buah yang di Overturn belum ada execute karena kalau misalkan dia tiba-tiba memutuskan executenya dan di timing yang tidak tepat malah rugi masih punya after damage masih bisa dihindari dan masih belum ada pertikaian yang terjadi permainan pasif masih ada di pilihan ketiga ya bahkan Tartal tidak bisa tersenduh sama sekali namun mungkin karena rata-rata sederhana juga pada level 4 keing tiba-tiba yang terjadi karena minimal Lolita demikin nominan Blast Oh bahkan sudah memiliki satu buah Imperial Justice jadi bisa aja ini akan terjadi tiba-tiba di area midway Oke udah ada satu payung tadi langsung dilemparkan aja ke bagian depan untungnya belum terkena hanya saja piksi set-up posisi yang udah cukup baik di area Tartal menunggu kehadiran player dari di posling siapapun yang masuk akan langsung di chart sementara untuk Lunox nya masih bisa mengamankan ke arah Berlin of Order ataupun yang lain kalau dia menginginkannya dan kalau misalkan melihat dari pergerakan dan rotasinya ini emang Jenny cuma untuk nge-bait-ngebait doang dia masih punya flicker dia masih punya order brilliant jadi nggak mungkin langsung di all out begitu aja apalagi imun dari Jenny ini kan lebih optimal ya untuk menghindari beberapa skill yang memang efeknya cukup mengerikan apalagi dari Altrigonex sementara Tartal akhirnya mulai-mulai disetup dan bahkan Altrigonex sudah mendapatkan sebuah keuntungan dari piksi yang sudah men-zoning out empat bahkan di arah top lane dan lihat lele-nya bener-bener di arah belakang Kaisasol langsung terbang menuju Land of Dawn bagian luar dan masih bisa survive dia memutar dengan berjarak yang cukup jauh untuk bisa selamat dari Kaisasol yang dikeluarkan oleh Lunox sementara itu Pika Gaming Linkstore meng-clear ke arah wave minion ada Ash yang udah mengeluarkan main tes Oke santai santai seles ternyata itu masuk flickernya dan langsung diajar begitu sedikit dalam macam-macam yang bersebulat diamankan oleh Ash di arah top lane dan di arah bottom lane turun sudah ditumbangkan ketika Violet mendapatkan hal tersebut dengan gold shield yang cukup full beserta dengan teman-teman dari evos links ya set up posisi yang cukup baik walaupun mereka belum berhasil untuk sekaligus menumbangkan outer target yang ada di top lainnya tapi tidak apa-apa karena upaya mereka menghasilkan ke arah esmeralda tapi di bagian bawah satu outer targetnya udah berhasil ditumbangkan udah level 8 untuk Hayabusa nya sementara Ash masih level 7 lele kali ini cukup ter apa ya terjerat di arah bottom lane karena dia tidak bisa bermain dengan cukup bebas namun kalau ngomongin high ground dan ini al-trigonic kuat banget mereka punya Parsha mereka punya Kagura area of effectnya bakal mantap sekali Pak dan ada Lolita jadi kalau misalkan yang diving-diving gini bakal ditahan sama lapu-lapunya doang dari bumi nanti sisanya mungkin bakal di set-up lebih tepatnya Oke tapi untuk esmeralda nya seperti udah punya enchant talisman akan sedikit lebih agresif lagi permainannya tapi sekarang udah ada yang terlihat di bagian bawah sakit banget ada cd-nya dikeluarkan saling bertukar aja sementara di bagian atas patah kurang mulai terjadi crossbow pengennya juga langsung dikeluarkan begitu aja ayo lalu tutup lunaknya nggak kuat lagi menampaknya dmx yang dikeluarkan sementara uh masih ada upshot dan al tidak tumbang ketika fumi memanfaatkan pasif upshot nya di midlane sementara itu malah Ash yang mendapatkan turret dengan cepatnya kali ini deny rotation yang menarik sekali dari seorang lele ketika tadi kita sempat kita lihat dari bottom lane dua lawan satu malah lele yang mendapatkan satu buaknya dari pika itulah sebuah keuntungan dan di top lane Alterygonix mendapatkan keuntungannya berkali-kali lipat ketika mendapatkan Jenny serta Earl yang gagal untuk mendapatkan bumi dengan satu pasif upshot nya wah itu bener-bener dibalikin keadaan sama bumi ini jago banget sih ya ampun bisa memainkan dan juga memanfaatkan timing yang sangat-sangat baik Caramel O'Brien rotasi lagi ke bagian atas ada Parsha yang udah terlihat di dalam jangkauannya sementara itu Tartal wewewe Peter Aster di depan umum ternyata lele pingkan hanya satu bulir-bulir aja yang dia terjunkan dari atas langit langsung di shieldnya dibuka Guardian buoknya dan bahkan ada satu buah pergerakan dari No Man of Blast cover yang bagus dapetin dua Shionokili gunakan Aster kena stun di arah belakang tapi ternyata Caramel terjebak dengan payung dari Kagura langsung dibalikkan begini saja dan Caramel harus down 5-1 dengan perbedaan Network menuju ke angka seribu Oke baik banget tadi emang bener-bener dipancing ke arah belakang lalu ditemenin juga ada dua damage-nya terbagi dan disaat shadow kill-nya telah selesai aksi pembalasan langsung terjadi menghilang sudah di bagian mid-outertariknya juga udah berhasil ditumbangkan di bagian bawah pertempuran mulai terjadi Nahlok mulai digepuk sakit banget udah dikeluarkan juga seluruh resort yang dimiliki oleh Esmeralda benar sekali dan sementara itu di top lane Violet juga dipaksa untuk mundur terlebih terlebih dahulu ini mengingat ada apa ya ada farsha di alter ego di final tuh kayak widi Hai mau zini rasa-rasanya hawa saya tiba-tiba di mana ya Wow udah ada 72.000 penonton yang serang sekarang bersama Mbak jangan lupa untuk like dan subscribe anyway langsung ada satu buah federalistrik yang dibuka Jenny dipaksa untuk mundur dengan order billions tapi masih belum bisa dipaksa lalu keluarkan flickernya di sisi lain piksi langsung mengajarkan seorang orang-orang mendapatkan begitu saja eksekutnya masih ada untuk benar-benar sudah dikeluarkan dan bakal langsung ada satu buah pergerakan dengan penuh ini pada aljah sesuatu karena belakang pilihan terpacaman di Guardian Bullwark dan top lane akan menjadi makanan manis bagi alter ego nix bagusnya tadi dari Wanwan enggak terlalu memaksakan karena ada dua poin weakness lagi yang masih bisa diambil dari Kagura karena maju selangkah udah dipastikan Wanwannya enggak enggak akan bisa melangkah ke bagian belakang lagi karena pasti pastikan akan bisa dipikup oleh player dari alter ego nix udah berkumpul juga sekitar tiga orang di bagian atas di area orange bab dan juga di bagian tengah ada rotasi yang dipimpin langsung oleh Lolita tahan terlebih dahulu bumi ekom bahkan langsung sampai dengan outerturet nya masih dicuikin begitu saja dan lihat ada loncatan motor bumi ekom sebut-butuh bertahan terlebih dahulu flikernya keluar sementara tapi kenal macam-an sekena stun di tempat sana purify sudah digunakan langsung dihajar tapi masih ada mountain shocker langsung ketahuan set up formation dari teman-teman evo slings dan harus muncul lebih dahulu Lord langsung muncul di menitian ke-9 namun di arah bottom lain tidak ada purify lagi di falling star musuh digunakan karena belakang dan dipaksa untuk pulang terlebih dahulu tapi fancy Nancy harus terpik off di arah mid lane empat hero muncul dan dia tiksi mencoba untuk mengeluarkan Gorion bulwoknya di khancel lagi oh ya hampir nasta numenam blest dan bahkan ada satu weakness yang terbuka dari fix kombo yang sangat baik ada satu numen blest dan juga pedra yang dibagi belakang tapi di atas sekarang langsung langsung aja dibagi tengah ada pertempuran crossbox yang juga sudah dikeluarkan tapi belum berasa damagenya gila sih Guardian bulwoknya sih untuk nge-cancel crossbow of tank on point iya itulah pilihan yang dia ambil ya walaupun harus mengorbankan mungkin up shortnya untuk Esmeralda ataupun rekan-rekan yang udah satu tim ya tapi apalah daya ada pemilihan lain yang bisa mereka ambil juga keuntungannya yes dan kali ini kalau misalkan melihat juga dari formasi yang dimainkan 131 dari alter egonix mereka lebih sebetulnya untuk meng-cover esnya dengan otw ke wind of nature sementara kita bisa melihat disana karamel heptasis menuju endless battle dia memang ingin mengincar langsung karena backline dari lelepinkan atau bahkan fancy nancy yang memang memiliki bersama yang luar biasa karena dua-duanya bikin cloud of destiny untuk meminimalisir lagi dari segi durability dia udah punya HP tambahan mananya juga nggak bakal gampang habis dan ini pilihan yang bagus dari lele karena ketahu maksimal dari cooldown yang dimiliki sama varsity adalah 32 detik jadi dia bikin encet talisman cooldownnya benar-benar di minimalisir lagi jadi bisa dan otw winter oke sementara itu udah langsung tercolok aja spiralnya dikeluarkan ada satu lagi di bagian tengah jenny pun terlihat posisinya dah bahkan seluruh player dari posisi ini eh eh terkenasan privasi digunakan pika dipaksa untuk pulang langsung cyclone air terlebih dahulu ada karamel yang datang karena terdapat informasi dari mountain shock yoi mid lane bakal dibersihkan dengan cepat juga lihat disana piksi coba untuk dipok dulu terlebih dahulu suara petisnya keluar weaknessnya hampir kebuka Fumieko pasifnya bakal penuh kalau apakah bakal loncat langsung untuk terlebih dahulu dicolok saja tapi kalian lihat Fumieko mencoba untuk menghindar menggocek dan mencoba untuk melakukan change lane karena pika di arah top lane sudah tidak memiliki purify lagi Yap ada satu poin weakness yang tersisa tadi dari lapu-lapu tapi belum bisa juga diambil oleh Wanwan sementara lapu-lapu lebih fokus untuk menghilangkan satu webminan sementara Smeralda masuk ke bagian dalam ingin mendapatkan satu order target mulai menembak argonnya ke arah Smeralda lele 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 untungnya masih bisa dikocek oleh pika gaming store oh no masih ada satu lagi bergerakan frost motion Fumieko sudah keluarkan juga Fumieko mencoba untuk mendatang tapi terlalu jauh posisinya set up 3 formasi melawan 3 di arah bottom lane juga masih terjadi Earl menahan terlebih dahulu Violet benar-benar masih di cover lihat fiksinya benar-benar ditempel sama Earl biar tidak melakukan ultimate tiba-tiba karena Violet hal ini benar-benar dipok dan e-o-o impenal tesis sudah dikeluarkan begitu saja tidak kena target yang optimal Smeralda lele lele terbagi menjadi 3-4 bahkan Snya datang untuk membagi damage yang ada Caramel sudah mengeluarkan ultimate dan lihat Fumieko di ala top lane masih wangi motivation dan bakal nominam bestnya langsung dikonekkan ke arah Earl Earl tercuduk begitu saja dan bakal dipaksa untuk mundur di top lane Fumieko flick out ke arah belakang Voli Star Moon digunakan tapi masih mutu-muntuk pertanian Fumieko masih ada up to damage-nya suai lopet keluarkan satu tersulik tanpa adanya pertukaran poin kill dari Livosli hampir aja lagi tadi bisa didapatkan tapi untungnya waduh pertandingan ataupun permainan tadi ataupun spike yang terjadi di bagian tengah udah menghilang dengan cukup cepat andai tadi chaos assault tepat waktu ataupun cooldownnya bisa selesai B ya mungkin akan langsung disikat habis tadi oleh Lord dan sekarang Lordnya udah nongol langsung tersisa beberapa barang lagi 11.000 bakar enak spesok sudah di amankan oleh seorang Caramel Caramel di belakang Voli Star Moon dikeluarkan ternyata dan pikat dan pikat di amankan oleh di arah belakang sana Jenny nya di stun dobel dan blest bakal kena satu alunya masuk tapi sedang power damage jenny dalam ancaman karena dia langsung tuang dengan castle assault-nya stunnya bakal mempunyai dan Lele masih ada impuls powernya double kill dikeluarkan Fumieko kali ini menangkan satu buah kematian dan kali ini triple kill dari Lele pikat shadow kill ke arah belakang di shutdown dan versi Nancy harus mundur terlebih dahulu tiga balikin tiga wow inilah yang terjadi barusan yang kita lihat bersama-sama ini Imperial Justice nya bagus banget sih terkena ke arah dua orang sekaligus dan gak bisa lagi kemana-mana tapi ternyata crossbow of tank nya disini baru bisa dilihat dan juga menimbulkan efek yang sangat-sangat menyakitkan sekali double kill berhasil didapatkan tapi ternyata ini Lele shadow kill masih ditahan bener-bener ditahan dan tiga tuker tiga masih bisa di-defense oleh teman-teman dari Evos Link sementara mereka harus reset terlebih dahulu harus landing face lagi gimana caranya biar Alter Egonix bisa ditekan dari bagian dalam oke ya ada orange buff yang akan langsung diambil oleh Hayabusa ataupun Caramel ini waduh kaya sendiri ya Ash ya sembilan ribu sembilan ribu ma karena dia juga menuju ke arah endless battle Wind of Nature nya udah ready jadi kalau misalkan shadow kill nya masuk ke arah dia dia masih punya pertahanan sementara Caramel bakal mencoba untuk melakukan split push sepertinya dan kelihatan disana ada payung dari Kagura yang menanti emang nih ya Kagura Haya ini gak bisa dipisahin ini Caramel juga masih ngebaca situasi kan ini anak berapa orang yang disitu ya padahal kalau tadi mungkin dia masuk sendiri gak ada kesempatan agar bisa mendapatkan karang Kagura tapi itulah resiko-resiko yang diperhitungkan oleh mereka dan kelihatan nah loh peder aramelle akan dikeluarkan kesehatan lagi enggak ternyata aman aja supaya shadow defense karena belakang Fumieko sementara di arah bottom line satu lawan empat sepertinya bakal mulai di engage enggak masih telan jauh ketua itu tuh skin collector berisikan we iya tapi lucu suaranya suka berci dong belum main semaleman yang orang yang sebelum ya udahlah mana main baik nggak pakai nggak pakai headset ya lah ucratur 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 dan wang wang ini memang sangat mengerikan dan wuh earl sudah punya antik wiras jadi kalaupun nanti earl loncat dia udah punya durability namun fancy nancy lelepinkan ini yang harus di pair karena dia dua magical yang mengerikan gina shield as soon as possible harus cepat digunakan dan sekali ini lihat fancy nancy sudah hajar langsung dia balikan oleh pixie absortnya diambil pika benar-benar memberikan tekanan dengan absort damage yang dimainkan oleh fancy nancy dan juga pixie bumi eko langsung masuk ke bagian tengah jarang aduh di bagian bawah mereka seperti yang akan melakukan sebuah rotasi lagi tapi karamel obrayan di bagian atas masih melakukan farming dengan aman dan nyaman sekarang penonton udah ada 77 ribu likesnya langsung ditembusin aja 50 ribu coy 50 ribu yuk kita buat hari ini yuk kita pecahin rekor dari WSL season yang kedua lanjut BOD sudah diamankan oleh karamel obrayan juga kali ini dan sementara itu 57 titik menuju Lord yang kedua al trigonix masih bermain dengan sabar evos links juga sama belum ada pertukaran kill sama sekali oh obrayan selalu ada di bagian tengah masih mengamati dalam rumputan sementara pika gaming store tarik ulur di bagian bawah lapu-lapunya masih sangat-sangat konsisten dia nggak mau pergi dari atas tersebut ataupun dia selalu mengikuti kemana arah terlebih dahulu terlebih dahulu oleh starboard sudah digunakan masih ada flea di arah belakang dan lihat jenny satu kali kena tetes langsung dua berhilang begitu saja dan sementara itu di belakang pixie diajar mountain shocker dibuka ketahuan langsung dari segi informasi karena 17 tik lagi Lord yang kedua akan muncul apakah ini bakal di set up dari evos links atau jangan-jangan hanya mau main tarik ulur saja karena retribution dari karamel sudah digunakan di arah little wonderer stun connect langsung ada satu buah pergerakan dan flight sudah digunakan ada winter treasure face lalu lumas ditampilkan di belakang langsung dari bumi itu bikinnya dalam ancaman penerian strike digunakan dan menang blast di cancel oleh seorang all dan itu dia dua source ultimate dari para tanker yang sudah keluar wah nggak ada yang berhasil ditumbangkan untuk fight barusan ini menandakan mereka harus setup ulang lagi sampai bisa ngebait ke arah Lord ataupun nantinya mereka memang kontes besar-besaran di arah Lordnya ini jenny sudah setup posisi sudah ketahuan patuh posisi yang lain sementara itu dari O'Brien pindah lagi kerumput yang berbeda ada satu goal buff yang akan diamankan oleh Ash dari bottom lane lihat ada satu shadow kill dan Fumi Eko masih bisa mengeluarkan flicker outnya di timing yang tepat ketika Caramel O'Brien hampir mendapatkan satu point kill tapi jenny dalam ancaman juga terpandang di depan sana masih ada order tidak mau terlalu terburu-buru fancy Nancy berfokus sama wave mini di arah mid lane karena dia tahu dia nggak boleh kehilangan mid lane turretnya mereka main 2 match mereka main Yishinshin juga yang mana mappingnya kuat banget cuy ini dari kanan kiri atas bawah semuanya bisa terbuka ya Pika sekarang ada di bagian oke ada 80 ribu viewer new rekor lagi B untuk waman Starlink itu sendiri 50 ribu like bisa lah ya kali ya bisa lah bisa ayo let's go langsung kita tancepin like-nya untuk mendukung perkembangan dari scene ladies dan Kaline Mountain shocker lagi ketahuan lagi set-up posisinya PC langsung mundur stun connect langsung dari Imperial Justice Imperial Justice terlalu jauh dan bakat langsung di shieldnya begitu saja viral juga immortalnya pecah volistar moon on point nggak ada pergerakan lagi Flameshotnya masih ditahan terlebih dahulu di parsa karena 2 hero sekaligus dan tidak ada pertukaran point kill hanya ultimate-ultimate saja yang dikeluarkan oleh teman-teman dari kedua belak tim yep sementara untuk Kagura harus mundur kembali karena sekarang Esmeralda yang sudah memberanikan diri maju ke bagian depan oh no hati-hati paling terlalu dikeluarkan KB wan-wan-nya langsung terbang crossbow of dunk karena belakang tapi ternyata orangnya harus kembang dan bahkan tidak ada lagi crossbow of dunk pumieko masih menahan damage-nya cukup tinggi mountain shocker empat lawan lima lord-nya terbuka wuh lord-nya terbuka lebar namun untuk alter egonik sendiri mereka belum mau langsung maju ke bagian depan mereka perlahan dulu 1,2,3 hero di bagian bawah jalan pelan banget untuk bisa masuk ke dalam area dari pit lord yes dan kali ini bakal kita lihat di arah bottom lane Fumieko lagi-lagi-lagi dan lagi sedang 1v1 situation melawan Pika Pika udah punya kalem itu juga langsung loncat karena belakang start-nya bakal langsung dilancarkan dan Immune juga kali ini pesidensi mencokong untuk datang mencoba untuk membantu tapi terlalu jauh di tempat sana di arah top lane dia harus tumbang bahkan SDR di bangsa untuk mundur mountain shocker pun dibuka dan bahkan ada 2 yang hilang dari 2 landing phase yang berbeda Evo Slings langsung membuka lord yang kedua wah ini kesempatan kebuka lebar banget sih untuk Evo Slings bisa mendapatkan karang lord ini sementara itu untuk fansinensi apa yang dia lakukan menghilang dengan cukup cepat oh oh langsung di darkening dan bahkan gesa saltis momen itu saja 1% sudah boleh ditangkap tapi kali ini lihat di depan sana lele juga harus ditumbangkan falling star moon on point terpikau satu demi satu alter egonix mulai kehilangan momentum dan bahkan mood playnya Evo Slings take lord yang kedua oke mereka udah mendapatkan lord lagi ini udah menit ke-20 udah dipastikan full attribute untuk lordnya tapi di bagian bawah Ashnya harus menunggu di dalam pekarangan rumah mereka ini adalah lord yang Sakan sangat-sangat membantu sekali bagaimana mendobrak area pertahanan dan sementara untuk replaynya ada sebuah crossbow of tank yang berhasil untuk mengusir setelah dia tadi emang nahan banget nih nahan nahan ke arah lolitanya yaudah di basic attack aja karena dia udah punya DHS juga kan bener dan ditambah dengan tadi kalau misalkan mereka memaksa team fight di arah top lane dan dapat sebenarnya untung tapi ternyata tiba-tiba langsung itu one-one terbang kayak kundiranak cacat-cacat dendokil terbagi menjadi dua bumi ekor juga sempat bertahan terlebih dahulu digetok palu di arah bottom lane tapi masih terlalu jauh juga bahkan lord di arah top lane cuma dikawal sama Violet moling star moon gak ada target yang optimal masih ditahan dari super minion Yap di bagian tengah mereka masih ingin masuk ke dalam industrial-arus yang dimiliki oleh al trigonix lordnya ada di bagian atas udah mulai dikawal oleh Violetnya akankah kali ini hmm ditubruk hilang sudah ada naispah masih ada tetes-tetesan dari satu buah paris ada sekali di belakang winter tersebut disunakan kenapa banyak keluar jenis termasuk depan sana timpah pun terlanjut bahkan belum ada crossbow teknik luasnya masih ada sedikit karena belakang tetes lagi bener-bener kena satu kena tiga ya silap begitu saja alun juga sekarang double kill dari S looking for ball lihat di sana bumi yang bergabung tumbang jadi dalam ancaman S-nya mengenai ke belakang Violet without major save the day tapi lihat jenny loncat ke arah depan tidak ada target yang optimal winter transition freestyle dulu bas 1 dan tertahan dengan area order yang masih bisa nge-regen 2 untuk 2 wah ini pas banget si Violet kan menggunakan Aegis-nya menggunakan WON-nya sedikit lagi tadi Violet hampir aja bisa diambil oleh Alter Egonics dia bagus banget setup defense-nya dimulai dari Pixie yang menggunakan Nemo Embrose kena semuanya langsung Lumion Bloss lagi Bloss Bloss jemblos 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 Pak ya Wah cakep sih bahaya pertahanan yang dibuat oleh Alter Egonics walaupun harus ya gimana Pak ya ngomongnya Pak gundul Pak gundul gundul Pak ya oke tapi kali ini walaupun gundul dua high ground seperti yang kami bilang dari awal ada Kak gundul ada farsha PR dari gifos rings adalah gimana cara nangkep backline-nya doang udah selesai enggak ada purify hanya ada Flameshot dan juga winter truncheon cuman ini kayak ngejar si Wanwan juga agak ngilu sih untuk sekarang ya kenapa karena dia juga punya elemen kejutan selain WON dia punya Aegis yang bisa digunakan walaupun sekarang durasinya masih tersisa sekitar 25 detikan lagi oke jangan sampai salah masuk bus kalau enggak nanti di HBD ya enggak sih Fumi menahan di depan all stand yang konek Pixie masih ada satu pergerakan untuk mundur belum mau terlalu terburu-buru untuk menghajar di bagian depan walaupun Pika ini nih PR-nya Pika di kill-nya cuma bisa dengan dua match yang tersisa Yap masih bersembunyi aja untuk Caramel O'Brien satu orang yang akan menjadi berjalan ke arah sana juga pasti akan langsung dimangsa sementara itu waduh yang masuk Fiksi Pak enggak jadi langsung bales sembunyi tanda konek awas payungnya enggak nempel ya enggak bisa Flee hampir ya tadi mungkin bisa aja ada saat Imperial Justice yang bisa dikeluarkan tapi ternyata mereka juga masih nahan ada feather isrek juga dari lele keringkan hilang satu F-nya masih ditahan terlebih dahulu masih coba untuk main tarik ulur tentunya Fancy Nancy Token Effect stun Caramel sudah menyiapkan diri di belakang untuk nge-follow up Earl kalau memang dia mengincar ke bagian top lane di bottom lane Jenny juga sudah menghadang kalau misalkan ada yang tertangkap oleh Pearl langsung di cast assault Lord yang ketiga bakal menjadi jawabannya kali ini Yap one-one langsung opening aja ke arah Lordnya udah pasti mungkin saat lagi saya bisa juga akan langsung menunjukkan ke sana karena damage yang paling utama akan hadir dari Hayabusa nya oke belum naik oh one-one masih sendiriannya masih kuat wawannya apa udah bocok dirinya udah kayak gini mah udah attack speednya udah gila Pak iya udah cukup kok sendirian lagi ini juga punya win of feature dan juga DHS berarti ada dua steel dan bahkan sudah ada mountain shocker dibuka nah kali ini Earl juga dalam ancaman piksi sudah mulai membuka jalan pelan-pelan Fancy Nancy mencoba untuk follow up di depan sana piksi mencoba untuk mencetup terlebih dahulu melihat karena depan sana setelahnya ditahan Lordnya tersisa satu bar dan dua ribu darah yang tersisa retribusi masih ada numenon blessnya cuma memberikan build damage saja tanpa defek stun lato ada dua slow di sana tapi ternyata Lele harus tersambet dari selendang Esmeralda Pika ada dua orang tadi yang nahan baik banget ya itu udah ada Sylvana dan juga Esmeralda yang memang mereka membuat parimeter agar player Alter Ego nggak bisa ngelewatin hanya piksi seorang diri yang berhasil masuk ke area pertahanan di beat Lordnya Pak ya sempat lawan lima ini bakal jadi ancaman banget 35 detik tanpa adanya Lele high ground defense yang tadi kita bilang Pak Pulung tidak ada feather airstrike ya ditahan tiga landing face biar maju tiga-tiganya ya ini bakal jalan barengan sama Lord Jenny sudah menanti di depan set up seperti apa yang akan dimunculkan oleh Alter Egonix S langsung terkena stand coba untuk segera saring terlebih dahulu Minion sudah bergerak di tiga arah langsung kebuka dari motor shocker di atriksi nomornya terlebih dahulu tapi hanya kena satu tanah saja punya komentar memulakan cepatnya di arah belakang periode jalan-jalan kebuka dari DMS dan kebuka dari maju tanknya lalu teranggap Fumi cukup strong